Ya, kita ke informasi lain, pemirsa jumlah tenaga kerja Indonesia yang mengadu nasib di negeri orang kian tahun kian bertambah. Minimal lapangan pekerjaan dan jumlah angkatan kerja yang besar di tanah air menjadi salah satu penyebabnya. Butuh pembinaan yang tepat agar mereka bisa pulang dan menciptakan lapangan kerja baru. Indonesia menjadi salah satu negara penyuplai tenaga kerja yang besar di Asia. Selain ke Malaysia dan Timur Tengah, mereka juga mengadu nasib ke Taiwan. Tercatat jumlahnya mencapai hampir 300 ribu jiwa dan sebagian besar bekerja di sektor domestik. Dengan angka yang besar, otomatis beragam persoalan terjadi. Apalagi banyak dari para tenaga kerja ini tak dibekali dengan keterampilan yang mumpuni. Perlu ada perhatian khusus agar mereka tak hanya terampil, namun juga mandiri. Pembinaan untuk menjadi pelaku usaha dengan memanfaatkan modal yang ada menjadi salah satu solusi. Tujuannya agar mereka bisa pulang ke tanah air dan menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini diungkapkan Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sedibyo, saat melantik 12 pengurus perwakilan Partai Perindo Taiwan di Sesar Park Hotel Taipei, Taiwan, Minggu Siang. Apa kita buka perwakilan di Taiwan? Di Taiwan ini banyak sekali masyarakat Indonesia. Hampir 300 ribu besar, besar sekali. Kemudian yang kedua program apa yang kita telatkan, karena di sini banyak TKI, banyak TKW yang mereka bekerja di pabrik. Tentunya kita ingin melatih mereka, bagaimana mereka punya wawasan yang baik, yang positif, sehingga ketika mereka pulang ke Indonesia, mereka bisa mandiri dengan menggunakan modal yang mereka peroleh pada waktu mereka di Taiwan. Jadi sebelum mereka pulang itu sudah tahu duluan apa yang dilakukan dan dengan benar. Kalau nggak nanti uangnya habis lagi, itu harus diputus, diputus dengan cara tadi. Belajar yang benar, untuk berwilu usaha, modalnya ada, kemudian mereka melakukan itu dan tidak hilang. Uang itu terus berputar, mereka tidak perlu balik lagi. Partai Perindo berkomitmen untuk ikut membina para tenaga kerja. Pada kesempatan yang sama digelar pula seminar wawasan bisnis dan dialog dengan perwakilan tenaga kerja Indonesia di Taiwan. Dalam dialog yang berlangsung hangat ini, HT membagi kiat sukses menjadi pelaku usaha. Kehadiran Partai Perindo harapannya bisa menjadi perubahan agar tenaga kerja Indonesia hidup sejahtera. Dari Taipei, Taiwan, Tim Liputan MNC Media melaporkan.